Ya pemirsa masih dibuletin ayu siang, berkas perkara kasus pencemaran apa baik artis Nikita Mirzani terhadap pengusaha di Tomahendra dilimpahkan ke pengadilan negeri Serang, Banten. Nikita bakal duduk di beja pesakitan mulai setiap depan dan persidangan pun akan digelar secara terbuka untuk umum. Pengadilan negeri Serang telah menerima pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan pada tanggal 7 November lalu. Kejaksaan Serang telah melimpahkan berkas dakoan artis Nikita Mirzani ke pengadilan Serang. Sidang terhadap Nikita Mirzani pun segera digelar minggu depan di ruang sidang cakra pengadilan negeri Serang. Nikita Mirzani akan duduk di kursi pesakitan dalam kasus pencemaran apa baik terhadap pengusaha di Tomahendra. Ketua pengadilan negeri Serang telah menunjuk tiga hakim dan satu panitra pengganti untuk memeriksa perkara tersebut. Karena merupakan perkara umum. Musai pelimpahan berkas dakoan ke pengadilan masa penahanan Nikita Mirzani dilanjutkan oleh pengadilan. Bahkan majelis hakim telah mengeluarkan penetapan penahanan rumah tahanan negara selama 30 hari. Dan majelis hakim juga telah menetapkan jadwal persidangan pertama itu dilaksanakan pada hari Senin. Tanggal 14 November 2022 pukul 9 pagi. Seperti diketahui kasus yang menjerat wanita yang kerap disapai Nyai itu berawal dari Instagram story akun Nyai yang memuat foto di Tomahendra dengan tulisan pelaku pemukulan terhadap sekuriti. Atas postingan tersebut, Dito melaporkan Nikita ke Polres Serang atas dugaan pencemaran nama baik. Nikita terancam penjara 6 tahun akibat melanggar Undang-Undang Transaksi Informasi dan Elektronik atau ITE. Dari Serang, Banten, Maisa Priyadi, AI News melaporkan.